Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Rizky Abadi, Tetangga Online Kamu. Kemarin saya udah ajak kalian lihat tanah, kemudian bangun rumah juga udah. Nah, sekarang tinggal ngisinya nih. Kali ini saya mau ngajak kalian lihat desain interior yang proper banget. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Selamat pagi, Mbak Iska. Halo, Mas Rizky. Selamat datang. Oke, Tetangga Online. Ini bukan konten Silatura Home, tapi kali ini saya mau ajak kalian buat lihat-lihat inspirasi desain interior yang keren banget. Dan sekarang kita udah ditemenin bareng Mbak Iska. Yes. Oke, Tetangga. Supaya ada jelas nih konteksnya di depan ya, kita lagi di mana nih, Kak? Nah, jadi kita ada di Forise Living Gallery. Oke. Jadi Forise ini merupakan salah satu brand terbaru dari Alure Industries nih. Ah, oke. Jadi Forise Living Gallery ini kita ambil dari kata Foris. Itu dari bahasa Latin. Yang artinya itu pintu. Dan desain-desain yang ada di galeri ini itu kita terinspirasi dari Italian lifestyle loh, teman-teman. Wow, Italian lifestyle. Saya belum pernah bahas nih Italian lifestyle. Biasanya Japan Di gitu-gitu kan? Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita mau lihat nih kayak gimana sih konsep desain Italia itu. Nah, kita mulai dari depan aja, boleh? Sip. Di sini apa yang udah terinstall nih dari desain Forise? Oke, jadi kalau tetangga ya, aku mangilnya ya. Kalau tetangga lihat di sini mungkin dikiranya partisi mati. Betul nggak sih, Mas Rizky? Cuma sebetulnya ini tuh pintu sliding ketangga gitu. Saya bantuan ya, Pak. Iya. Oh, oke. Jadi ini pintu sliding kita. Bahannya of course terbuat dari aluminium asli. Dan ini kita juga desainnya itu bisa kita buat sedemikian rupa. Contoh dengan yang ada di display ini kita buat kotak-kotak jadi supaya lebih solid gitu ya ambiencenya. Jarang loh ini kotak-kotak kecil kayak gini. Betul. Nggak pernah lihat malah saya. Di dalam tuh tadi sudah lihat banyak banget yang keren-keren juga. Oke, kita mulai dari sini yuk. Nah, ini dari depan juga pintu-pintu nih. Ini pintu apa nih, Kak? Nah, jadi untuk di area entrance ini kita punya pintu sliding juga, Mas Rizky. Oke. Jadi ini tuh namanya puro. Jadi kalau Mas Rizky lihat di sini listnya kita sudah slim banget ya. Secara framenya udah slim banget. Betul. Dan ini juga materialnya tuh full dari aluminium. Oke. Ini catnya powder coating seperti ini. Yes, untuk aluminium kita kita sudah all powder coating semua teman-teman. Jadi dijamin anti luntur dan anti karat deh pokoknya. Dan satu keunggulan kita juga untuk sistem openingnya ini kita sudah menggunakan soft close door tetangga. Jadi kalau misalkan kita tutup agak dibanting tuh dia nggak grodak gitu. Jadi coba lihat ya. Let's prove it. Wow. That's good ya. Sangat menarik ya. Menarik, menarik, menarik. Mas Rizky mau coba sistem soft close-nya? Silakan. Oke, saya cobain ya. Tadi kan yang kanan. Betul. Saya coba yang kiri nih. Gerak juga nggak itu? Betul. Nah. Bak. Saya yang deg-degan tau. Iya ya. Tapi gimana Mas Rizky so far untuk experience sliding door kita? Asik sih ini. Keren ya? Iya, cocok banget buat di public area ini ya? Benar, benar banget. Untuk public area, untuk di entrance area itu bagus banget sih. Oke, kalau punya anak kecil juga nggak usah khawatir kebanting-banting. Benar, benar. Nggak gampang rusak juga kan kalau terlalu sering dibanting. Nah, itu baru bagian depannya tetangga. Di dalam ada display atau contoh ruangan-ruangan per ruangan gitu ya? Yes. Oke, kita lihat boleh? Boleh, silakan. Ayo ikutin terus. Nah, pertama kita kemana nih, Kak? Nah, jadi aku mau tunjukin pintu sliding kita yang ini dulu ya. Oh, iya. Jadi, kita juga punya pintu sliding ini tipe saraya, tetangga. Jadi, apa yang membedakan saraya dengan si puro yang tadi gitu ya? Kalau kita lihat di sini, handle-nya itu sudah menggunakan handle yang sistemnya bisa dikunci. Oh, imut. Iya kan? Saya salfok sama ininya nih. Bagus ya. Tuh, pengaitnya. Biasanya kan gede-gede ya. Kayak kuku macan. Ini kayak kuku bayi macan. Nah, selain itu aku mau tunjukin juga nih. Jadi, sistem rel kita sebenarnya yang ngebedain antara saraya dengan puro tadi, itu kalau Mas Rizky lihat ya, rel kita kan semua sistemnya itu sudah gantung atas. Jadi, kita di bawah itu sudah tidak ada rel. Jadi, kalau Mas Rizky lihat yang saraya ini kita sistem relnya itu nempel di acitraf. Coba kalau Mas Rizky bandingkan dengan yang puro tadi, itu dia langsung nempelnya di siling. Oh iya. Jadi, kita bisa kasih opsi sesuai dengan desain dari Mas Rizky. Oke, mantap. Ini kan kaca ya. Standarnya ketebalan berapa, Kak? kacanya kalau di sini? Nah, kalau untuk kaca, kita itu minimal di 5 mili. Oke. Yes, maksimal itu di 8 mili. Cuman, mostly memang kalau yang terpasang di display galeri ini, kita kebanyakan pakai 5 mili. 5 mili. Jadi, mulai dari 5 mili, kaca itu sudah cukup tebal ya? Yes, benar. Tentang buat pintu itu. Betul. Mantap. Dan bisa dilihat lagi, ini semua framenya aduh tipis banget. Oh iya. Pasti interior-interior dan tetangga itu suka dengan yang slim-slim gitu. Iya, iya. Benar, ini lebih minimalis lagi nih tetangga. Betul, betul. Tuh, framenya. Biasanya kan frame aluminium itu agak tebal ya. Nah, kalau pakai yang agak tipis itu susah nyarinya di mana gitu. Dan mungkin banyak yang belum bisa bikin juga. Tapi kalau di 4Rise ini, dia pakai yang tipis-tipis kayak gini. Yes, next. Jadi, ini adalah study room kita. The main product-nya kita juga punya pintu di sini. Ini adalah pintu labo kita, teman-teman. Jadi, ini pintunya tipenya labo. Dan kalau Mas Rizky lihat di sini, sistemnya itu udah teleskopik. Wow. Jadi, kalau ditarik daun satu, maka daun yang lain akan mengikuti. Oke. Dan ini juga udah sistemnya soft close. Tuh. Jadi, hanya ditarik satu aja. Yang lain ngikut. Dan ini effortless banget. Nih, saya pentokin. Pentok nggak? Uh, nggak mau coba. Mantap. Sana bisa dibuka juga, Kak? Bisa dong, Clay. Oke. Jadi, selain tadi dia bisa ditarik satu daun, kita juga bisa kalau mau buka secara bersama-sama. Oh. Jadi, ini kalau Mas Rizky lihat, ini juga sisinya rata ya. Oh iya. Biasanya itu kan pintu sliding dia agak maju kan per daunnya. Nah, kalau ini kita sudah rata. Jadi, sudah rata. Nah, ini bisa Mas Rizky tarik langsung. Oh. Oh, gitu. 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 Jadi, supaya lebih memaksimalkan space gitu ya. Enak banget nih, minimalis banget. Karena nggak perlu rail. Biasanya kalau pintu sampai tumpuk empat begini, railnya di bawah lumayan heboh ya. Tapi di sini nggak. Oke. Nah, next. Jadi, ini salah satu secara finishing ini juga special color nih, Mas Rizky. Oke. Iya, jadi ini adalah warna crystal champagne. Crystal champagne. Yes. Dan untuk desainnya, kalau Mas Rizky bisa lihat, dia itu inspirasinya dari Italian lifestyle. Jadi, agak klasik-klasik gitu ya. Dan kalau Mas Rizky lihat di sini finishingnya itu ada finishing hairline-nya. Coba. Oh iya. Iya kan? Detailnya. Bagus banget. Cakep banget nih. Ini kalau nggak diperhatikan, nggak tahu ya. Betul. Padahal ini finishing nih. Kalau Mas Rizky lihat handle-nya ini, ini kan sebenarnya handle tempel ya. Cuma ini kita combine dengan kuningan asli. Jadi, ini kuningan dengan aluminium. Nggak jomplang ya? Nggak dong. Jadi, lebih elegan kan. Lebih mahal. Iya sih. Karena memang secara konsep porisnya sendiri itu kita mengusung konsep luxury affordable. Oke. Jadi, secara tampilan memang looks luxury gitu. Cuma secara harga ya kita masih affordable. Oke. Dan ini custom ya, Kak? Yes, custom. Semua yang ada di sini custom. Kalau Mas Rizky lihat, di sini kita combine untuk pants-nya ini antara yang kotak sama yang silinder. Tapi kalian lihat dulu dari sana tuh. Supaya dapat luxury-nya. Nah, ini juga sama nih. Udah double move juga. Double move juga. Ditarik satu sisi, gerak dua-duanya. Dan kalau konsep rumah kalian adalah luxury, kemudian klasik gitu ya. Ini masih cocok banget loh. Ini soft closing-nya nih? Yes. Coba. Oh iya. Wow. Asik sih ini, Kak. Bagus ya. Bagus banget. Dan enaknya lagi ini custom ya. Jadi, ukurannya bisa nyesuaiin dengan bukaan di tempat kalian. Betul. Betul sekali. Oke, selain pintu, apa lagi? Partisi-partisi itu gimana? Eh, partisi kabinet itu gimana? Oke, jadi selain kita punya pintu ya, berbagai macam. Pintu sliding, swing juga ada. Jadi, kita juga punya cupboard. Jadi, ini adalah kabinet. Oke. Ini kabinet kita, kita buat full dari aluminium. Dan aluminiumnya itu udah standar aeroplane. Buat pesawat aja kuat, apalagi buat kabinet, ya enggak? Oh iya. Bener, Kak? Betul. Dan ini, ketebalannya itu kita pakai 5 mili ya. Mantep, mantep. Sekilas malah kayak lempengan besi gitu ya. Iya. Saking kelihatan kokohnya dan dicat warna hitam seperti ini. Jadi, kalau kalian butuh kabinet terbuka buat display barang-barang hobi atau barang-barang display yang dipamerkan, ini cocok banget. Ukurannya juga? Ukuran kita bisa menyesuaikan. Oke, desain juga ya? Yes, of course. Tapi untuk tingginya kita di maksimal 3 meter ya, Mas Rizky. Oke. Kenapa tuh, Kak? Dibatasi? Karena lebih ke profiling kita sih. Dan untuk lebarnya, sebetulnya kalau untuk ambalan ini, kita itu lebarnya maksimal di 1 meter. Oke. Jadi, kalau misalkan kurang dari 1 meter, masih bisa. Maksimal 1 meter. Betul. Satu kali ininya ya, ambalan ya? Yes, yes, yes. Oke, yang sebelah sini juga nih? Nah, kalau yang sebelah sini kita punya namanya Lino. Kalau Lino ini kita combine antara aluminium dan HMR. Apa tuh HMR, Kak? HMR, jadi ini adalah High Moisture Resistance. Nah, iya, yang di bawah ini. Dan ini juga motifnya kayu, jadi secara ambience lebih natural gitu kan ya kalau kayu. Oke, jadi kalian tinggal pilih mau yang ambalan seperti ini, ataupun yang kabinet terbuka yang seperti itu. Tapi itu juga keren di situ. Jadi, lebih slim ya? Lebih slim. Dan ini sistem penguatnya juga tembak atas, tembak bawah. Oh, itu atas bawah? Iya. Oh, oke. Nah, di sebelah sini ada lagi nih. Apa ini, Kak? Nah, jadi ini masih pintu sliding kita, oke. Jadi ini adalah pintu sliding kita namanya Hori. Coba tebak, ini bahannya apa? Kayu lah. Masa sih? Ini bahannya itu aluminium. Hah? Iya. Kok teksturnya bisa gini? Maksudnya tekstur di sini bukan cuma yang kelihatan ya, tapi dipegang juga terasa kayu nih. Betul, karena sebetulnya kita nih aluminiumnya itu finishingnya kita nggak cuma yang mono color plain, tapi kita juga bisa buat yang motif kayu seperti ini. Oke. Dan kalaupun dipegang itu teksturnya real seperti kayu, ya nggak, Mas Rizky? Betul. Ini kalau dipegang langsung nih beneran kayak kayu yang finishingnya raw gitu ya, bukan yang finishing halus. Tapi kayaknya kalau ngomongin luxury ya, nggak lengkap ruangannya kalau nggak ada profil-profilan kayak gini nih. Oke. Ini profilnya produk sendiri atau gimana nih? Nah, jadi kalau tetangga lihat dan Mas Rizky tebak, ini kira-kira bahannya apa? Kayu biasanya. Iya ya, mostly memang kalau untuk wall panel ini kita banyak pakai multi-plag atau plywood. Cuman spesialnya di Galeri For Risa ini, ini kita pakai aluminium loh. Coba deh diketok. Ini? Yes. Iya, tapi kayak kayu. Iya, secara luk memang kayak kayu. Dan bahkan list-listnya ini kita juga bisa bentuk dari aluminium. Oh, profilannya ini aluminium juga? Iya, ini kita custom made sendiri dan untuk finishingnya pun kita bukan duko ya, teman-teman. Jadi udah full water coating. Oke. Jadi lebih awet. Biasanya ya, yang entry ya, biasanya dia pakai gipsum profil-profilan seperti ini. Terus yang lebih advance lagi pakai kayu. Cuma kalau misalnya daerahnya banyak rayap, itu pakai kayu juga nggak menjamin walaupun dia kepentok masih kuat. Nah, ini lebih advance lagi dia pakai aluminium. Di sini kita punya complementary product, jadi ini adalah kabinet kita. Nah, kalau ini yang versi ada pintunya nih. Oke, ini finishingnya cakep banget ya. Bagus kan, lengkung ya. Dia nggak biasa gitu kan. Ini dalamnya melengkung, terus ininya rata nih. Tuh, rata dengan aluminiumnya nih, kacanya. Jadi nggak ada yang lonjol. Betul, betul banget. Dan untuk sistem pengunci kita, sistem pengamanannya, kita punya tiga opsi nih. Apa tuh? Jadi kita nawarin banyak banget opsi gitu. Jadi opsi pertama ini tanpa kunci. Oke. Jadi dia nggak ada sistem pengaman. Yang kedua ini kita bisa pakai kunci manual. Karena akan kunci seperti ini. Oke. Atau yang lebih canggihnya lagi, kalau mau nyimpen airmei dan barang-barang berharga lainnya, kita bisa pakai model fingerprint. Canggih ya? Keren, Kak. Dan untuk kabinet kita, kita sudah full LED ya, Mas Rizky. Jadi LED-nya itu sudah supply by kita juga. Oh, include lampunya. Pokoknya Mas Rizky kalau beli di forisnya itu sudah terima beres. Oh, gitu. Pasang-pasang ya, mana masang? Kalau pasang, kita juga bisa provide. Jadi nanti ada tim aplikator kita yang bantu. Jadi pokoknya Mas Rizky sudah terima beres deh. Asih. Nggak usah repot-repot manggil tukang sana-sini. Nggak usah. Terus, next. Apa tuh, Kak? Nah, jadi di sini kita punya pintu 2E nih, Mas Rizky. Kenapa namanya 2E? Jadi kalau Mas Rizky lihat di sini. Ini dia list-nya itu bisa dua color, dua finishing. Oh, iya. Gitu. Kalau Mas Rizky lihat di sini, kita finishing-nya itu ada dua. Ada yang finishing kayu dan juga finishing coffee ya. Jadi mono color yang warnanya itu lebih dark. Oke. Sebenarnya ini ada triknya sih ya. Kenapa warnanya harus dua color gini. Coba kalau Mas Rizky lihat dari depan sini. Sisi motif kayunya itu terlihat lebih tipis kan? Iya, lebih tipis. Iya kan? Karena apa? Karena list yang dalamnya ini kita pakai warna yang lebih gelap. Gitu. Jadi sebagai kamuflasnya juga sebetulnya supaya framenya terlihat lebih slim. Betul. Iya, benar-benar. Iya kan? Lebih tipis dan dominan kayak kayu gitu, kayak frame kayu. Permainan interior juga ya? Iya, betul. Dan ini semua sudah rel atas ya. Nah, ini kalau yang Mas Rizky lihat, tadi kan kita lihat relnya itu agak nongol gitu ya bahasanya. Cuma kalau ini kita juga punya opsi kalau misalkan relnya itu mau flat, rata dengan siling gitu. Oh iya. Nah, ini ada maksimal tingginya nggak? Kalau untuk profile pintu, kita maksimal tinggi itu di 3 meter, lebarnya maksimal 1 meter. Oke, tiap daun 1 meter? Yes, tiap daun 1 meter. Dan untuk sliding pintunya, ini kita bisa maksimal di 6 daun. Nah, ini ceritanya apa nih Kak? Oke, selanjutnya di sini ada wardrobe room kita. Dan kalau Mas Rizky lihat di sini, detailnya oh my God. So, bagus banget kan? Dan ini tuh masangnya perlu detail, karena kan kita harus menyamaratakan antara daun 1 dan daun lain kan? Iya, ini tiap garisnya ketemu loh. Bener, betul. Terus ini ya silinder gitu modelnya, setengah lingkaran gini. Bukan yang kotak doang. Jadi ini jaraknya sekitar 5 sentian ya? Iya, sebenarnya kalau jarak ini bisa disesuaikan dengan desain. Bisa dong. Oke, jadi ini bisa banget divariasiin ya? Iya, mau lebih lebar atau lebih sempit pun bisa. Oke, menarik banget nih. Jadi fleksibel banget tetangga dengan kebutuhan atau desain rumah kalian ya? Iya, betul sekali. Oke. Dan ini juga untuk daun pintunya, sebenarnya empat-empatnya bisa di sliding. Oke. Jadi yang ujung ini kita bisa sliding juga. Oh, itu daun ya? Iya. Saya kira kaca mati. Jadi makanya kita mau menunjukkan bahwa sebetulnya ya untuk yang area pinggirnya kita bisa opsi pakai kaca partisi mati atau sliding juga. Oke. Lucu juga sih ini. Iya, iya. Jadi kalian kalau misalnya punya partisi atau pintu seperti ini, kalian taruh di mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke dalam, Kak. Oke, nah lanjut masuk ini adalah wardrobe room kita nih, Mas Rizky. Kita kan ini open wardrobe sebetulnya ya, jadi kombin antara open wardrobe dan juga yang ada pintunya. Kadang kalau di Indonesia ini kan orang lebih takut debu gitu kan, makanya kita bisa akalin dengan kasih pintu ini gitu. Nah ini pintu plomb kita, jadi ini sistemnya tuh magnetik, Mas Rizky. Magnetik? Iya, aku di dalam ya, Mas Rizky di luar. Coba, coba. Jadi coba Mas Rizky dorong. Oh, gitu ya? Iya. Kayak ada efek vakumnya ya? Betul. Teg gitu. Karena magnet, sistem magnet. Jadi ini corner ya, gitu. Oh iya. Jadi ini pintu yang nyiku gini aja udah susah bikinnya. Betul, apalagi ini tambah magnet. Apalagi ini tambah magnet begini. Ini detail yang sangat luar biasa ini. Nggak pernah lihat sih saya pintu magnet begini. Jadi ini termasuk inovasi baru juga ya untuk dunia perpintuan di interior. Bener, Kak. Saya belum pernah lihat sih. Betul. Dan kalau misalkan Mas Rizky tutup tadi, secara kekedapan suara juga lumayan kan? Lumayan kedap kan? Coba, saya di dalam ya. Oh iya. Iya kan, kedap kan? Musiknya agak tipis sih. Betul. Ini sebelah sini juga bisa ya? Bisa, bisa juga. Oh iya. Cakep ini. Jarang-jarang loh pintu sudut kayak gini. Bisa sangat presisi. Betul. Dan untuk sistem kunciannya, ini kita juga ada sistem kuncinya di sini. Oke. Jadi sebetulnya sistem kunci kita itu bisa kita aplikasikan kalau handle-nya ini ketemu dengan kusen. Kayak gimana tuh, Kak? Jadi ini kan ketemu kusen ya? Ini handle. Jadi ini bisa kita kunci. Gitu doang kuncinya? Yes. Ini kita buka ya, terus ini kita kunci. Oh iya. Simple banget, Kak ya? Simple. Sistemnya ya? Dan minimalis. Minimalis. Nih, lihat. Pengaitnya tuh. Minimalis banget tuh. Kerjaan detail-detail gini susah loh, Kak. Iya, betul. Buatnya harus yang expert ya. Iya, betul. Makanya buatnya di forisi aja. Masuk, Pak Eko. Nah, terus ini adalah wardrobe kita. Ini namanya strala, Mas Rizky. Jadi secara material kita sudah full aluminium juga. Termasuk untuk lacinya nih. Oke. Jadi ini, yes. Ini kita pakein aluminium semua. Dan untuk leather-nya ini kita pake genuine leather. Jadi kulit asli sapi. Jadi partisi dalemnya ini udah include? Udah include. Saya kira hanya lacinya aja? Enggak, kita sudah include semua. Betul. Oke, next. Nah, ini kombinasi untuk wardrobe kita yang kita combine dengan pintu. Bagus nih, Kak. Ini juga nih, include? Iya, dan itu coba, Mas Rizky coba buka deh lemari kabinetnya. Gimana bukanya? Oh, bisa ya? Aku kira akan bingung. Mana nih handle-nya gitu kan? Ternyata Mas Rizky sudah canggih tetangga. Gitu. Iya, iya. Bener. Jadi untuk lemari kabinet wardrobe kita, ini sistemnya udah push to open. Oke. Ya. Jadi, sudah ditekan, maka dia keluar. Untuk bahannya sendiri, ini kita combine dengan HMR. HMR lagi? Gitu, betul. Oke. Terus, next ini. Kitchen? Yes, ini area kitchen set kita. Oke, kita masuk ke dalam. Ini ada inspirasi juga nih buat tetangga online yang rumahnya mungkin American Classic. Itu cocok banget dibuat seperti ini. Tapi emang ini juga produknya 4-E-C? Iya dong. Jadi, ini adalah produk 4-E-C juga untuk kitchen setnya, Mas Rizky. Kira-kira Mas Rizky bisa tebak nggak bahannya apa? Ayo. Ini kan aluminium. Soalnya saya nggak pernah lihat aluminium yang bisa diprofilin begini. Keren ya, inovatif ya. Aluminium tapi nih? Yes. Jadi, sebetulnya untuk kitchen set ini kita punya 2 opsi nih. Jadi, ada yang Astoria dan ada yang tipe Sierra. Oke. Gitu. Nah, kita mulai dari yang Astoria dulu. Jadi, Astoria ini kitchen set kita yang secara material itu full 100% aluminium. Dan udah soft close semua juga. Gitu. Top table-nya ininya juga 4-E-C juga? Ini nggak. Oh, nggak nih. Untuk top table-nya exclude ya. By interior, by others. Oke. Oke. Jadi, kita profit dari lemari, kabinet, dan pintu. Oke. Lemari, kabinet atas-bawah ya? Hmm. Termasuk LED juga. Dan, sistem kitchen set kita ini sudah pakai sensor lighting. Hmm. Oh. Jadi, udah nggak ada cetek-cetek lagi. Oh, saya kira ini emang dibiarkan standby-nya lah gitu. Buat dilihat. Ternyata bisa dimatiin loh. Betul. Ini saya belum pernah lihat, Mbak. Kalau saya nyobain ya. Boleh, boleh. Ngebahin dulu nih. Ngorak ya? Hahaha. Ngelalah. Oke. Nah, selanjutnya kita punya kitchen set ini yang tipe Sierra. Kalau Astoria tadi full aluminium, 100%. Nah, kalau Sierra ini, ini kita combine antara aluminium dan PVC. Oke. Mananya yang PVC itu? Ayo, tembak, yang mana? Nggak ada, harus dipegang. Harus dipegang. Coba, Mas Rizky pegang, coba. Looknya mirip soalnya. Ah, ini PVC. Boleh dibuka, kabinetnya juga dirasakan gitu. Kira-kira mana nih yang PVC, mana yang aluminium? Nggak tahu, Mbak. Nyerah ya, nyerah ya. Nyerah, 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 nyerah. Oke. Jadi untuk tipe Sierra ini, aluminiumnya adalah di pintu. Oke. Jadi di pintu ini kita sudah fully aluminium. Tapi untuk kabinetnya kita pakai PVC. Oh, awal lagi. Mirip soalnya. Secara look mirip ya. Nggak kelihatan ya. Dipegang juga mirip, soalnya finishingnya juga mirip-mirip aja. Nah, kenapa kita bikin combine seperti ini? Sebetulnya kalau untuk area dapur itu kan rawan lembab, rawan bakteri, dan sebagainya ya. Jadi kalau pakai aluminium itu secara maintenance lebih reliable. Makanya kita ada combine untuk pintunya ini full aluminium. Karena kan pintu itu yang meng-cover. Jadi kita buat pintunya itu yang dari aluminium. Kita lanjut. Next. Nah, kita next ke pintu-pintu swing kita nih, Mas. Jadi ini adalah pilihan dari pintu swing kita. Ini single swing ya. Dari yang pertama, kita punya pintu tipenya Saraya. Jadi kalau misalkan kita buka di sini. Ya. Ada yang aneh nggak, Mas? Ya. Nggak ada lidahnya ya? Betul. Jadi untuk pintu swing kita, kita sudah nggak ada lidah yang keluar saat pintu itu dibuka. Nggak bunyi dong? Nggak dong. Karena kita sudah menggunakan sistem Magnetic Striker. Jadi kalau misalkan pintu dibuka, lidahnya ini nggak keluar memang. Tapi saat ditutup, baru lidahnya keluar. Iya ya. Secara tampilan dan lu kan jadi lebih simple ya. Lebih elegar, lebih clean gitu. Dan lebih safety juga kalau misalkan anak kecil lewat. Iya kan? Nggak nyandung gitu. Iya sih. Even pun misalkan Mas Rizky ngunci. Nggak keluar juga. Kok gitu? Selagi dia dibuka, dia nggak mau keluar gitu. Padahal kuncinya aktif. Iya. Oke. Menarik ya. Jadi ini Magnetic, disitunya juga Magnetic berarti. Oh iya. Cakep. Ini pakai apa nih? Nah untuk panelnya sendiri, kita bahannya kaca, tapi ini kita cover dengan sticker synthetic fabric. Kayak yang tadi ya? Iya sama. Warnanya kita nanti bisa lihat di material baru. Oke, kita lewat pintu kemana saja. Tembus kemana nih? Lanjut. Nah, jadi yang ngebedain sebenarnya ini kan dua-duanya sama-sama tipe Sarah ya ya Mas Rizky. Oke. Tapi disini yang ngebedain adalah kita mau kasih opsi nih. Jadi secara frame, ini disini kita Sarah yang sebelah sini itu single sided. Single sided? Yes, maksudnya apa single sided? Jadi kalau dilihat gini ya. Sorry, aku buka ya. Oke. Dari sini aja biar gampang. Oke. Untuk frame acitrafnya ini cuma ada di area dalam. Untuk di area luarnya ini kita tembok biasa gitu. Oke. Jadi nggak di cover dengan acitraf atau frame. Ini yang single sided. Oke. Nah kalau untuk yang double sided. Ini kita buka. Jadi acitrafnya itu ada di sisi luar dan sisi dalam. Luar dalam ya? Gitu. Oke. Biasanya paling diminati yang mana Kak? Biasanya sih sebenarnya tergantung ya Mas. Kadang kan orang mungkin mau yang double sided karena yaudah biar seragam aja gitu. Cuman kadang ada orang yang milih single sided itu karena dia mau di combine. Antara sisi luar dan sisi dalamnya itu mungkin sisi dalamnya mau dikasih panel kayu atau yang teksturnya berbeda. Gitu. Oke. Jadi balik lagi tergantung selera. Iya bener. Dan kebutuhan. Ini tetap ada karetnya ya. Sebalik lebih soft. Next. Ini pintu apa nih? Nah jadi disini kita punya pintu 2E dan takso. Secara nama sebenarnya antara swing dan sliding sama ya mirip ya. Cuman lebih ke fungsinya aja. Kalau ini sih kita bikin satu warna aja. Hmm tapi tetap listnya 2 ya? Betul. Wow. Kalau di forisnya ini dia pakai ketebalan aluminiumnya biasanya berapa Kak? Kalau aluminiumnya sendiri kita pakai di 2 mili untuk aluminiumnya ya. Oke. Dan ini solid ya. Ini kayak rasanya hampir kayak lempeng besi gitu. Padahal ini aluminium yang di double ya? Dualis. Betul. Apalagi yang model tebel ya. Feelnya lebih mungkin lebih solid lagi. Ini juga termasuk Kak handlenya? Iya kita untuk pintu satu set dengan handle frame dan juga panel kaca. Oke di sebelahnya. Oke next. Nah ini kita punya pintu takso. Sebenarnya perbedanya bisa dilihat dari handlenya beda ya modelnya ya. Oh iya. Jadi yang ini lebih kotak. Dan warnanya tentunya nanti bisa disesuaikan juga. Gak mesti coklat gini. Oke. Ini sama. Nah. Eh saya belum nanya soal ininya Kak. Apa nih? Engsel. Engsel. Oke. Jadi kalau engselnya kita sebenarnya pakai engsel tanem seperti ini. Dan ini juga gak kelihatan. Hidden dia. Pivot itu? Iya. Wah pantesan saya gak ngeliat dari tadi mana engselnya. Jadi kalau secara konstruksi tampilannya clean banget. Oke kalian main aja deh kesini supaya liat langsung. Banyak banget sebenarnya yang bisa di eksplore. Oke. Last but not least ya. Jadi ini adalah pintu kita. Ini satu-satunya pintu pivot kita. Tipe Frau. Jadi yang double swingnya. Hmm oke. Ini bisa keluar ke dalam gak? Iya. Jadi ini bisa didorong ke luar juga. Terus kalau Mas Rizky lihat. Itu di bagian atas. Ada empat buletan besi. Jadi itu adalah magnetik. Jadi kenapa kita pasang seperti itu? Supaya kalau misalkan kita buka tutup pintu pivotnya seperti ini. Jadi dia masih bisa stay balik lagi ke frame di atasnya. Oke. Supaya gak lari-lari kemana-mana gitu. Gak kebuka gini. Betul. Gak luar masuk ya. Betul banget. Makanya feel-nya pas ditarik tuh agak ngait sedikit. Iya. Frame-nya juga minimalis banget. Oke. Mantap sih ini. Ini juga produk dari Porise ya? Iya. Ini juga komplementari produk kita. Jadi di sini kabinet. Ini bahannya adalah kaca untuk ambalannya. Kaca kita lapis stiker. Tapi ini bisa dicopot satu-satu gak? Sebenarnya kalau dicopot satu-satu secara manual pribadi gitu sih. Agak susah ya Mas. Karena sebenarnya ini bisa adjustable. Tapi kan ini udah dirakit ya di pabrik. Jadi sebenarnya adjustable dia. Mau tingginya seberapa gitu ya? Bisa, bisa. Oke. Tetangga. Mantap banget ya. Kita udah keliling. Sekarang kita mau lihat pilihan atau motif apa yang kita bisa dapetin di sini. Oke. Next. Oke Kak. Ini saya lihat ada pintu yang mewah banget ini. Yes. Baru lihat nih pintu kayak gini. Kalau Mas Rizky lihat ini kayak mau masuk ke istana gitu ya. Iya. Karena mewah banget. Looksnya beda dari yang lain. Betul. Ini Italian juga nih? Iya dong. Jadi ini adalah special custom door kita juga. Di sini handle-nya itu agak berbeda. Dia semi-semi klasik ya. Ini aluminium juga? Aluminium. Untuk framenya fully aluminium. Kemudian kalau material, pintu, jendela aluminium kayak gini nih Pak. Ada maintenance khusus gak sih? Nah kalau untuk maintenance khusus sebenarnya aluminium itu kan termasuk salah satu material yang low maintenance. Jadi untuk maintenance kita cukup dibersihkan aja di lap pakai kain gitu. Oke. Karena aluminium itu kan udah anti rayap, anti lapuk, anti karat juga. Oke. Oke kita lihat dalam boleh? Boleh. Boleh silahkan. Nah ini ceritanya apa nih gak? Jadi ini adalah ruangan material bar kita. Tapi sebelum kita ke material bar Mas Rizky, aku mau tunjukin dulu nih kalau disini ada kabinet kita. Ini termasuk salah satu lakseri kabinet kita. Karena apa? Karena kalau Mas Rizky lihat disini, ini ambalannya itu inspired dari sayap pesawat. Dan untuk material aluminiumnya sendiri pun sudah standar aeroplane. Iya. Ini saya familiar sih nih. Kalau di pesawat suka ada nih material aluminium yang kayak exposed. Nah ini kayak gini nih. Terutama kalau di pintu masuk tuh kan suka kelihatan tuh di pinggiran pintunya tuh di ujung-ujungnya tuh kayak gini nih aluminium. Betul. Dan untuk finishing kita, disini kita pakai wood vanille. Kayu nih. Iya, jadi ini kita lapis pakai wood vanille. Akhirnya ada materialnya. Oke. Ini yang tadi nih Kak. Iya, kalau ini sama tipe Lino dengan yang tadi. Cuman ini kita bedakan desainnya aja. Nah kalau Mas Rizky lihat nih disini. Kira-kira ada pintu gak sih disini Mas Rizky? Gak kelihatan sih. Ada emang? Ada dong. Jadi disini Mas Rizky, kita lihat memang ini panel. Cuman kalau kita buka disini. Nah. Oke. Jadi ini adalah pocket panel. Ini bisa kita gunakan untuk menyimpan pintu Mas Rizky. Wow. Gitu. Ini sistemnya juga sudah teleskopik ya, tetangga. Dan sudah soft close juga. Bagus ya. Oke Kak. Ini ada berapa daun? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima daun. Kita maksimal enam daun. Oke. Masih bisa satu lagi nih kalau opening kalian gede. Nah. Untuk panelnya sendiri coba deh Mas Rizky. Kalau misalkan dilihat dari kasat mata gitu. Kira-kira bahannya apa? APL. Mirip ya. Mirip APL yang memang tetangga. Cuman fun fact-nya dia adalah glass. Ini adalah kaca. Kaca nih? Jadi ini adalah kaca yang kita tempel dengan stiker motif kayu. Untuk stikernya ini kita tempel di belakangnya. Jadi kacanya di balik dia. Jadi kayak two in one gitu ya. Two in one ya. Bisa. Oh tergantung ini ya permintaan ya. Betul, betul. Kalau mau glossy jadi kacanya di depan. Betul. Selain ini ada apa lagi nih Kak? Nah disini aku mau nunjukin ke Mas Rizky nih. Kalau kita punya berbagai pilihan warna dan material. Oke. Untuk finishing pintu. Ataupun komplementari produk kita. Gitu. Nah jadi kalau untuk yang di area sebelah sini. Ini adalah pilihan warna untuk finishing aluminium dari motif kayu. Ataupun motif plain yang monocolor seperti ini. Kalau Mas Rizky lihat disini. Ini kita bisa kasih yang materialnya itu glossy ataupun daft. Oke ini contohnya ya. Ini lempeng aluminiumnya nih. Iya. Jadi kira-kira nanti terpasang bakal seperti ini. Yes. Lil ya. Karena ini materialnya udah aluminium. Dan ini finishing yang ditawarkan. Jadi kalian udah gak ngebayang lagi. Kalau ini misalnya adalah kertas itu jadi beda nanti hasilnya. Betul, betul. Ini powder coating semua Kak ya? Yes. Kita udah powder coating semua. Dan kita juga kasih garansi 10 tahun. Untuk material aluminiumnya. 10 tahun? Iya 10 tahun. Jadi kalau nanti belum 10 tahun warna luntur. Panggil saya aja. Udah pindah rumah kayaknya. Gitu. Oke. Ini nama-nama itunya? Iya. Ini nama-nama untuk ralnya ya. Jadi graphic slate. Untuk yang warna abu-abu. Jadi katalognya ini? Yes. Nanti sebenarnya kita bisa provide e-katalog juga. Untuk lebih memudahkan. Menarik. Kalau itu tadi aluminiumnya. Kacanya yang mana nih? Nah jadi untuk kacanya. Ini kita punya berbagai macam warna juga. Dan material. Untuk yang fabric sintetik kita juga punya. Oh ini. Kalau dipegang pun kasar kan. Ada teksturnya. Padahal apa ini? Fabric sintetik stiker. 3D ya? Gokil. Ini bersihinnya susah gak? Enggak dong. Jadi kita juga tinggal dilap aja. Biasa. Oke. Keren. Terus kalau mau ala-ala pintu kalian terbuat dari marmer gitu ya? Atau granit? Pakai ini. Nah ini opsi. Marmer atau granit kita. Oke. Sekilas nih looknya memang. Uh pintu lu granit ya? Pintunya dari marmer gitu ya. Lucu sih kalau memang konsepnya sesuai ya? Mas Rizky inget gak tadi kan kita ada main ke pintu yang dia punya texture moru. Jadi texturenya beneran. Kita punya yang misalkan kalau ada budget constraint nih. Mau yang lebih affordable gitu ya. Ini kita bisa pakai model stiker. Oh iya. Kalau Mas Rizky lihat dari jauh. Iya. Kelihatan gak kalau stiker? Enggak. Enggak kan? Enggak. Oh padahal ini? Stiker. Oh iya rata. Iya iya cocok nih buat yang mungkin budgetnya terbatas. Tapi pengen looknya kayak gini. Betul. Oke. Dan ini gak kayak stiker juga sih. Iya. Kaca nih. Bener. Kayak teksturnya tuh kayak ada di dalam kacanya. Mantap. Jadi saya saranin main aja langsung ke sini. Supaya kalian bisa pegang dan lihat langsung. Karena kalau interior itu perlu banget kalian untuk pegang. Supaya tahu rasanya dan kelihatan looknya nanti di rumah kalian seperti apa. Oke jadi experience by touching dan lihat itu udah paling nomor satulah kalau untuk interior. Betul banget. Kemudian yang gak kalah penting adalah budget. Oke. Kalau ngomongin budget kadang suka ini ya. Agak-agak sensitif gitu. Agak sensitif. Tapi mau gak mau itu harus kita bahas. Karena kan mungkin ya tetanggaannya juga biar punya gambaran gitu. Kira-kira kalau di Vorise ini budgetnya untuk item tertentu tuh bisa di range dengan berapa. Oke. Jadi sebenarnya Vorise ini kan seperti yang udah aku info. Memang konsepnya itu luxury affordable. Jadi sebenarnya kita menawarkan produk-produk yang memang luxury cuma secara pricing masih affordable. Jadi kalau untuk pintu swing yang tadi kita sudah lihat mas Rizky. Itu kita range-nya itu gisaran di 15 jutaan. Oke. Itu untuk frame only. Kita di display itu 3 meter ya di 15 juta. Jadi kalau misalkan frame-nya hanya di 2 meter itu pasti harganya bisa lebih murah. Jadi kalau untuk price itu cukup affordable dan fleksibel ya. Yes. Tergantung luasan atau ukuran yang kalian inginkan dan kalian ingin pakai di rumah gitu. Mantep-mantep. Kalau kalian ingin tahu info lebih lanjut bisa langsung kontak Mba Iska. Linknya ada di deskripsi. Pokoknya mau kepo soal Instagramnya mau lihat-lihat dulu deh sebelum main bang. Ini Instagramnya juga udah saya taruh di deskripsi. Oke. Makasih banyak Mba Iska ya. Thank you Mas Rizky for coming, for visit. Ya kita udah disuguhin banyak banget nih inspirasi yang keren-keren banget. Mungkin udah waktunya buat saya juga nabung nih Mba Isiru. Dihitung gue ya Mas Rizky nanti kalau misalkan ada kebutuhan kontak aku aja. Oke. Sampai ketemu di video-video selanjutnya tetangga Rizky Habari pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Bye-bye. Oke. Kita lihat ya. Oke. Nah tapi sebelum ke material bar. Kita punya last but not least. Oh iya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu.